Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, jumpa lagi dengan video saya dan kesempatan sore ini saya akan berkunjung bersilaturrahmi ke rumah seorang pensiunan pegawai negeri sipil atau PNS yang lebih memilih tinggal di area perkebunan yang berada di kecamatan Lemah Sugi teman-teman dan ini adalah perkebunan milik dari Bapak Haji Tio namanya ini teman-teman kita langsung saja menuju ke rumahnya saja yang dikelilingi area perkebunan ini ya teman-teman yuk kita langsung menuju ke rumah Bapak Tio saja Assalamualaikum Hai, Pak Kumsala ini ada, Assalamualaikum Pak Haji Waalaikumsalam Pak Haji mohon maaf sebelumnya ini mau minta waktunya untuk sekedar ngobrol-ngobrol mereview dari tempat ini yang sangat indah sekali ini oke terima kasih sebelumnya oke terima kasih sebelumnya Pak Haji Tio Pak Haji Tio saya mah gak pernah mencalonkan dicalonkan oleh partai, oleh independen, oleh masyarakat ada aset orang tua disini ya saya ya pilih disinilah karena arahan dari orang tua itu pada waktu itu juga mengatakan hendaknya kamu aset ini di pelihara jadi jangan melupakan apa yang sudah dirintis oleh orang tua jadi kan aset ini sebagai tempat kegiatan sebagai tempat ya mencari riski tapi jangan lupa juga untuk kegiatan-kegiatan sosial jadi Pak Haji mohon maaf dipotong ya jadi ini sudah di planning atau sudah di konsep ketika masih dinas iya disini tuh jadi harus-harus punya konsep seperti itu ya seperti kita kalau mau pergi ke Bandung misalnya oh Bandung ini jaraknya kira-kira dari sini 100 km apa yang harus dipersiapkan ya saya kan kendaraan bannya seperti apa mesinnya kuat enggak terus beli bahan bakarnya sudah siap atau belum ya seperti itulah kalau kita mau ada satu kegiatan kan baiknya kan direncanakan supaya tingkat kegagalannya bisa diminalisir jadi saya judul pilih karena saya punya aset ini saya pilih ingin berkebun berkebun saya kan tidak ada keahlian begitu pensiun kan saya kan harus judulnya sudah ada jadi mulai dari nol ini enggak punya keahlian berkebun enggak enggak punya tapi kan zaman sekarang soal berkebun itu bisa tanya sama mbak sama mbak google enggak ada yang sulit kalau kita mau belajar gampang nah saya setelah pensiun saya terus terang aja dapat uang kadede dari pak gubernur saya dikasih uang kadede oleh pak gubernur ya 25 juta lah wah saya pakai main aja pakai main kemana saya melihat best practice ya praktek-praktek terbaik di dalam berkebun beternak segala macem gitu saya melihat jadi digunakan untuk itu pak haji gunakan untuk itu ya saya gunakan untuk kegiatan-kegiatan untuk melihat best practice bagaimana orang-orang yang berhasil di dalam berkebun beternak ya kemudian di bidang perikanan ya ya alhamdulillah saya punya gambaran dari situ alhamdulillah lah kalau nanam itu kalau 1500 bibit albukat itu sudah tertanam kira ya kalau 700 pohon nuran itu sudah tertanam ya mudah-mudahan ini ke depan bisa berbuah soal katanya nanti berbuah dan tidak berbuah wah sekarang zaman hebat ya apapun masalah yang ada di tanaman itu bisa lihat google bisa diatasi kurang apa kurang apa jadi gak ada yang sulit selama kita wah kalau kita sering begitu pak saya mak walaupun saya gak punya android juga saya kan bisa suruh orang ini ini kayak gini kalau saya itu kenapa saya selalu berorientasi kepada sasaran fungsi apa ini hp ini kan tempat berkomunikasi kalau halo ada apa ini ini udah komunikasi udah jalan itu sudah saya cukup kenapa harus ya saya kalau mau saya seperti itu tapi saya wah nanti kalau saya punya itu WA-an aja waktu saya habis nanti buat gak bisa ke kebun gitu gak bisa ke kebun seneng aja kalau saya kan saya seneng aja ya penting sekarang saya bisa berkomunikasi dengan anak-anak dengan keluarga dengan cucu ya seperti itu saya tanam pertama kesini konsepnya saya harus berkebun karena saya harus punya satu kegiatan ya ya awal-awalnya saya tanam pisang itu banyak sekali ya satu tahun kemudian kan saya hidup dari ya hasil dari pisang kan pisang itu kan mudah ya murah meriah asal banyak kalau nanonya ribuan kan bisa untuk hidup sehari-hari ya setelah pisangnya jadi mengantarkan saya kopi berbuah pisang mulai dikurangi kemudian tambah tanaman kepada alpukat tanam taduran ya nanti pisang jumlahnya tinggal sedikit tapi tetap tidak akan saya hilangkan pisang itu karena itu adalah embrio saya hidup disini untuk berkebun itu dari pisang dari pisang ini kan banyak ya lumayan lah buahnya kita bisa makan sehari-hari kelebihannya bisa kita jual ya beli untuk kebutuhan sehari-hari disini seperti itu nah teman-teman tadi kita sudah panjang lebar nih ngobrol bersama Pak Pak Haji Tio nah kita akan coba kesini nih soalnya dari kejauhan saya melihat ada rumah segitiga nih kelihatan dari sini ya rumahnya sangat unik sekali indah sekali dipenuhi dengan taman-taman bunga dikelilingi oleh perkebunan buah-buahan nih di sekitar rumah segitiga ini wow lihat teman-teman sangat indah sekali dari rumah segitiga ini ya oke kita coba dekati saja rumah segitiga ini ya nah dari pintu dan jendelanya sih terbuat dari kayu yang mungkin kayu mahal ya teman-teman oke kita lihat di dalamnya ada apa saja waduh gelap sekali ya teman-teman tapi saya bisa lihat sebenarnya di dalamnya itu ada dua buah kasur ya sama ranjang mungkin ya teman-teman di dalam rumah segitiga ini ya wow sepertinya rumah segitiga ini masih baru ya kita lihat lagi tuh kelihatannya teman-teman ada kasur dan ranjang ya ada dua buah sepertinya karena begitu gelapnya jadi saya yang perkirakan seperti itu ya wow sangat indah sekali sangat keren sekali ini bahkan bikin betah nih kalau menginap di rumah segitiga ini nah kalau yang ini sepertinya ini adalah kamar mandi atau toilet ya kesana juga masih ada bangunan lain teman-teman nah seperti ini bangunan yang lain ya wow lihat teman-teman indah banget dari rumah segitiga ini nah Bapak Tio ini bilang katanya bagi para wisatawan atau turis yang berkunjung ke daerah lemah sugi boleh menginap di rumah segitiga ini ini ya silakan saja kalau kemalaman bisa menggunakan rumah segitiga ini ya teman-teman wow rumah segitiga yang dikelilingi oleh perkebunan jeruk alpukat dan sebagainya disini ya nah di sebelah sini itu area perkebunannya sampai sana karena begitu luasnya ini ada sekitar 10 hektare milik Bapak Haji Tio ini dari perkebunan alpukat jeruk dan sebagainya yang ditanam di daerah lemah sugi ini lokasinya teman-teman dan informasinya rumah segitiga ini akan dibangun sekitar 10 buah ini jadi percobaan ini baru 2 buah saja yang dibangun di area perkebunan Bapak Haji Tio ini nah nantinya mungkin bisa lah para wisata atau wisatawan maksudnya bisa berkunjung disini menginap disini sampai dia merasa bosan tinggal disini dan nantinya juga disini mungkin ada semacam wisata edukasi ya teman-teman yaitu kita perkenalan berbagai jenis tubuh-tumbuhan buah-buahan di sekitar perkebunan Bapak Haji Tio ini nah itu adalah rumah Bapak Haji yang ditinggali sekarang benar-benar dikelilingi area perkebunannya nah kalau ini rumah segitiganya kosong hanya digunakan oleh keluarganya saja apabila berlibur ke area perkebunan Bapak Haji ini ya wow indah sekali ya teman-teman pemandangan dari rumah segitiga ini benar-benar di atas perbukitan di kecamatan Lemah Sugih Majalengka ini nah ini adalah tanaman jeruk apa ya tanya dulu ke Abah Abah ini jeruk apa Abah lemon jeruk lemon oh iya waduh ternyata pohon jeruknya sangat banyak sekali buahnya sangat lebat-lebat banget nih tuh nah ini udah tua belum Abah belum tuanya seperti apa kalau lemon warna apa warnanya warnanya kuning warna kuning nah ini yang ditanami jeruk ini ada berapa pohon Abah sampai sana kalau saya 3000 3000 pohon waduh banyak sekali ya sampai ke bawah sampai ke bawah nah selain jeruk nah selain jeruk ada apa lagi Abah yang nah disini juga ada juga pohon sawo ya Abah ya oh ini teman-teman pohon sawonya nih sudah berbuah juga walaupun masih kecil begini ya oke teman-teman jadi seperti itulah kunjungan saya ke rumah Bapak Haji Tio seorang pensiunan pegawai negeri sipil yang memilih tinggal di area perkebunan warisan dari orang tuanya ya dan sekian saja videonya terima kasih banget sudah nonton video ini semoga selalu dalam keadaan sehat selalu dalam keadaan terbaik kita jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh